Kau dapati aku tetap setia Maupun yang mengikuti Ekaristi secara live streaming dari saluran MNC Kalau ditanya Di sekitaran Kelapa Gading ini kan Yang paling dominan banyak Menurut kacamata saya ya Itu yang dijual adalah bakmi Bener gak ya? Bener ya? Semua setuju pasti Pertanyaannya adalah Kalau disuruh memilih Anda lebih suka makan bakmi Yang ada di sekitaran Kelapa Gading ini Atau memilih Sama-sama mie juga Tetapi mie instan Saya tidak perlu menyebutkan mereknya Kalau disuruh memilih Lebih suka yang mana? Suka yang mana Pak? Dua-duanya Ada mungkin sebagian dari kita Tunggu sebentar Ini tim AV nya memang Lagi bercanda sama saya Ngomongin bakmi karena mereka belum pernah ditraktir bakmi sama saya Ada sebagian dari kita mungkin lebih memilih Modelan makan bakmi yang ada di sekitaran Kelapa Gading Atau di tempat lain Artinya Ya harus kelihatan diolah, dimasak dan lain sebagainya Tetapi juga mungkin sebagian dari kita Suka model mie yang instan Kalau dilihat dari prosesnya mungkin Lebih cepat yang instan Sama juga mie instan ya Jadi cepat Cepat saji Cepat dibuat Cepat dinikmati Dan dari sisi Baunya Mungkin lebih menggoda Mie yang produk instan itu ya Kemarin ada perbincangan saya dengan Frater dan beberapa teman yang lain Kalau kita yang pada umumnya sehat Sampai ditawari mie instan dan tidak selera Menurut atau konon ceritanya Berarti sedang sakit Yang sakit saja Masih bisa menikmati mie instan dengan aroma yang begitu Menyentuh hati ya Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih Soal pilihan bakmi saya serahkan kepada Anda semua ya Saya tidak memaksa Mau pilih yang bakmi model yang ada di sekitaran Kelapa Gading Dengan segala macam Merek-mereknya ya Atau juga mie instan juga dengan segala macam merek-mereknya Hari ini kita mendengarkan bacaan-bacaan Di Ekaristi Minggu Biasa ke-19 Ada satu kata yang muncul Dan itu kerap diulang terutama juga Kalau melihat bacaan Injil yang versi panjang Jadi ini ada dua Bacaan keduanya ada yang versi panjang Bacaan Injilnya ada yang versi panjang Tetapi tadi lektornya dan saya sudah sepakat Kita membaca yang versi pendek Dengan harapan Umat nanti pulang dari rumah Baca yang versi panjangnya Ada PR lagi Silahkan nanti baca versi panjangnya Tapi satu kata ini yang sering kali muncul Di dalam bacaan Injil adalah Dan juga di dalam bacaan kedua terutama Yaitu kata setia Menjadi pertanyaan bagi kita adalah Apakah hidup setia di hadapan Tuhan Di hadapan sesama Itu mudah atau sulit Contohnya Bapak Ibu yang sudah menikah misalnya Suami dan istri Coba angkat tangan siapa disini yang sudah menikah Wah kalau disini gak ngaku ya Ya para Ibu dan Bapak yang sudah menikah Entah sekian tahun usia pernikahan Pasti kata setia ini menjadi Sesuatu yang penting Menjadi keutamaan di dalam hidup keluarga Bagi kami para imam hari ini merayakan Sabtu imam Kami pun juga Terus menghidupi kesetiaan itu Di dalam jalan panggilan imamat Maka kalau kita ditanya Bagaimana kesetiaanku Kepada sesama, kepada pasangan Kepada Tuhan sendiri Di dalam hidup dan pesiarahan batinku Bisa jadi Kita sebagai pribadi-pribadi Orang-orang yang mengaku murid-murid Tuhan Kita sudah sampai pada titik Kita setia dan taat kepada Tuhan Kalau sampai pada level itu bersyukur Berbahagia kalau dalam bahasa Bacaan Injil tadi Kesetiaan itu diumpamakan oleh Yesus sendiri Seorang hamba Yang setia Didapati oleh Tuhannya Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik Mau ada Tuhannya Mau gak ada Tuhannya Tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik Mau Tuhannya datang Mau Tuhannya datangnya nanti Tetap setia melakukan Seorang hamba melakukan pekerjaannya dengan baik Pertanyaan bagi kita Di dalam hidup keluarga Di dalam komunitas Di dalam pelayanan Kita mau melakukan sesuatu yang baik Apakah Karena memang dorongan dari dalam diri kita Kecintaan dan kesetiaan kita kepada Tuhan Atau sebetulnya kita punya hidden agenda Saya pas lagi setia-setianya Kalau Selalu kita ada kalau Kalau pas lagi hidup saya lagi oke Lagi makmur Saya setia Romo Tapi pas lagi terpuruk Lagi menderita Lagi kesusahan Boro-boro ngomongin setia ya Gambaran hamba yang setia ini Juga ditunjukkan oleh Abraham Dalam bacaan yang kedua Abraham menunjukkan sikapnya kepada Allah Dengan setia dan taat Di dalam tugas perutusan yang diberikan oleh Allah Kepadanya Tidak selalu mudah Tetapi itulah yang menjadi tantangan Di dalam kehidupan bertiman kita Hamba yang setia ini juga digambarkan Di dalam bacaan pertama Kitab Kebijaksanaan Adalah orang-orang yang hidup di hadirat Allah Orang-orang yang hidup di hadirat Allah Berarti mereka Yang sungguh setia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik Bertahan Dalam keadaan apapun Kalau pas lagi Bahagia Tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Kalau pas lagi dalam keadaan bahaya Dalam keadaan kesengsaraan Dalam keadaan penderitaan Tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Menjadi hamba yang setia itu Ukurannya bukan Seperti tadi yang saya katakan Antara bakmi yang di sekitaran kelapa gading Ataupun bakmi yang instan Tidak cukup hanya kita melihat bahwa Proses Masaknya bakmi itu Terutama Mie yang instan ya Dengan mudah dan cepat Bisa dinikmati Tetapi proses menjadi hamba yang setia Lebih panjang prosesnya daripada itu semua Maka menjadi pertanyaan dalam hati kita Juga di dalam hati saya secara pribadi Apakah saya siap Taat dan setia di hadapan Tuhan Dan di hadapan sesama Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik Apapun situasi dan kondisinya Kadang kita suka nawar sama Tuhan Yesus Jadi sistem perdagangan itu juga berlaku ternyata Dalam doa-doa kita ya Kalau pas lagi saya dalam keadaan bahagia Saya pokoknya mau pelayanan deh Gak pulang gereja Gak pulang gereja deh Tapi kalau pas lagi dalam keadaan sengsara Dalam keadaan terpuruk Dalam keadaan menderita dan lain sebagainya Kita banyak bikin litani Litani penderitaan Kok aku begini? Kok aku begitu? Kok aku begini? Kok aku begitu? Dan seterusnya Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih Hari ini Tuhan Yesus mengajak kita Sungguh-sungguh menjadi murid-murid Tuhan Yang taat dan setia Di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan Taat dan setia di dalam hidup berkeluarga Dalam pasangan suami istri Orang tua dengan anak Anak-anak juga melakukan tugas dan tanggung jawabnya Dengan setia di hadapan Tuhan dan sesama Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Supaya Pada akhirnya kita didapati Tetap setia di dalam perjalanan hidup kita Maka di bagian terakhir Seorang hamba yang setia itu Yang digambarkan dalam bacaan Injil tadi Mengungkapkan doa-doanya Dan di dalam doa itu Hamba yang setia Mendaraskan Sebuah syair doa Yang bagi saya Sangat penyentuh dan moga-moga Kita semua bisa Kita semua bisa Menjadi Semakin terinspirasi Semakin diteguhkan Di dalam pesiarahan hidup kita Begini doa dari hamba yang setia itu Selidiki aku Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku Sungguh mengasihimu Yesus Kau yang mahat tahu Dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi Tersembunyi bagimu Telah ku lihat Kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku Ku berjuang Sampai akhirnya Kau dapati Aku tetap Setia Kau dapati Aku tetap Setia Semoga pada akhirnya Kita sebagai murid-murid Tuhan Didapati oleh Tuhan sendiri Tetap setia Dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan Dengan keyakinan Dan harapan ini Mari kita lanjutkan Ibadah kita Selamat menikmati Selamat menikmati